Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita ter-update seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Brazil vs Chile, tim Samba menang telak 4-0 Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol mempertemukan Brazil vs Chile Pertandingan berlangsung di Stadion Maracana Tim Samba menang telak 4-0 Keempat gol Brazil dicetak oleh Neymar di menit ke-44 Vinicius Junior di menit ke-45 plus 1 Filipe Coutinho di menit ke-72 Dan Ricard Lisson di menit ke-90 plus 1 Dengan hasil ini, skuad Asuhan Tite itu melanjutkan tren positif timnya yang belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia 2022 Uruguay vs Peru menang 1-0 La Celeste lolos ke Piala Dunia 2022 Tim Nas Uruguay meraih kemenangan tipis 1-0 atas Peru dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Satu-satunya gol Uruguay dicetak oleh Georgian de Arascaita Kemenangan ini mengantarkan Uruguay ke Piala Dunia 2022 Skuad Asuhan Diego Alonso itu mengisi slot ke-4 Zona Conmebol Paraguay vs Ecuador Kalah telak La Tricolore tetap lolos ke Piala Dunia 2022 Bermain di Estadio Antonio Aranda, Ecuador langsung mendapat tekanan Tim berjuluk La Tricolore terlebih dahulu kebobolan 3 gol melalui Robert Morales di menit ke-9 Gol bunuh diri Piero Hincapi di menit ke-45 plus 6 Dan Miguel Almiron di menit ke-54 Ecuador baru bisa membalas melalui tendangan finalti Jordi Caicedo di penghujung babak kedua Yang mengubah papan skor menjadi 3-1 Meski kalah 1-3 di kandang Paraguay, tim nasional Ecuador berhak mengantongi satu tiket keputaran final Piala Dunia 2022 Karena finish di posisi ke-3 Zona Amerika Latin Di pertandingan lainnya, Colombia menang 3-0 atas Bolivia Meksiko vs Amerika Serikat berakhir sama kuat, kedua tim jaga asal lolos ke Qatar Laga Meksiko vs Amerika Serikat di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONCACAF berakhir sama kuat 0-0 Beraksi di Stadion Aztec Mexico City, tim tuan rumah tak bisa berbicara banyak dan gagal memetik poin penuh dari Amerika Serikat Hasil ini pun membuat kedua tim berpeluang besar untuk melangkahkan kaki ke Piala Dunia 2022 Qatar mendatang Amerika Serikat berada di peringkat kedua kelas men dengan 22 poin Dan Meksiko mengikuti di bawahnya dengan perolehan angka yang sama Jika bawa timnas Portugal lolos ke Piala Dunia 2022, CR7 bakal pecahkan dua rekor sensasional Lantas apa saja rekor yang dipecahkan Ronaldo jika Portugal lolos ke Piala Dunia 2022? Jika mencetak gol di laga nanti, Cristiano Ronaldo membuat makai dunia utara sebagai negara atau tim ke-47 yang dibobolnya di level internasional Saat ini Ronaldo tercatat sebagai top skor sepanjang masa di level internasional dengan 115 gol Tercatat sudah ada 46 negara yang dibobol Cristiano Ronaldo Tim ke-46nya dibobol Cristiano Ronaldo adalah Qatar saat Portugal menang 3-0 di laga uji coba pada 9 Oktober 2021 Rekor kedua adalah Cristiano Ronaldo bakal bersanding dengan beberapa nama lain jika membawa Portugal ke Piala Dunia 2022 Ia bersanding dengan Antonio Carvajal, Lothar, Mateus, dan Rafael Marquez Nama-nama di atas tercatat pernah tampil di 5 Piala Dunia berbeda Bell dikira cupu, ternyata suhu Wells mampu menaklukkan Austria di Cardiff City Stadium pada laga semifinal playoff Piala Dunia 2022 Gerard Bell menjadi pahlawan kemenangan Sinaga berkat 2 golnya pada menit ke-25 dan 51 Performa Bell dengan Wells ini jelas berbanding terbalik dengan apa yang ditunjukkannya bersama Real Madrid di musim ini Bell bahkan dinyatakan cedera pada laga terakhir Madrid kalah tumbang 0-4 dengan Barcelona di El Clasico Aaron Ramsey mengakui bahwa Bell adalah sosok yang memberikan segalanya kalah membela negaranya Pemain Rangers ini menegaskan Wells sangat beruntung punya kapten seperti Bell Italia absen di Piala Dunia, Giorginho dihantui 2 finalti yang gagal Italia gagal ke Piala Dunia 2022 usai dikalahkan Makedonia Utara di playoff Gelandang Italia, Giorginho menyesali finalti-finaltinya yang gagal Giorginho gagal mengeksekusi 2 kali finalti saat melawan Swiss Yang pertama, tendangannya diamankan dan somber di markas Swiss dalam laga yang berakhir 0-0 Yang kedua, finalti Giorginho melambung di atas gawang dan Italia harus puas bermain imbang 1-1 Saat menjamu Swiss di Stadio Olimpico, hasil-hasil itu turut berperan membuat Italia finish sebagai runner-up Di grup C, di bawah Swiss Andai finalti-finalti Giorginho masuk, Italia mungkin tidak harus berjuang lewat playoff Bos FIGC berharap Roberto Mancini tetap tangani timnas Italia Banyak yang tidak menduga Italia gagal melaju ke Piala Dunia tahun ini setelah menelan kekalahan dari Makedonia Utara Salah satunya adalah Presiden FIGC Gabriele Gravina Kegagalan ini jelas meninggalkan berbagai bahan evaluasi buat FIGC terkait performa timnas Italia Kegagalan ini juga membuat masa depan sang pelatih Roberto Mancini mendapat sorotan Namun, Gravina berharap Mancini tetap bertahan sebagai pelatih timnas Italia Berpanjang kontrak Dembele dong, Barca? Kontrak Dembele bersama Barcelona akan habis pada akhir musim ini Namun, Usman Dembele terus menunjukkan penampilannya mengesankan bersama Barcelona Dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga Spanyol, Dembele mencetak 7 asis dan 1 gol Barcelona pun buka pintu untuk negosiasi lagi dengan Dembele soal kontrak baru Jordi Alba meyakini memperpanjang kontrak Usman Dembele adalah langkah yang seharusnya diambil Barcelona Saya kira mereka sebaiknya memperpanjang kontrak Dembele Dia sejauh ini adalah salah satu pemain yang terbaik di posisinya Ujar Alba kepada El Larguero Juventus diduga bakar barang bukti pemalsuan laporan keuangan Juventus diduga memalsukan laporan keuangan dalam pemeriksaan konsop atau badan pemerintah Italia Yang mengawasi pasar sekuritas pada Juli 2021 Ada sejumlah kasus terkait pengambilan keuntungan dari transfer pemain Dengan pergerakan keuangan mencapai 50 juta euro Penyelidik juga menyeroti kebiasaan Juventus Menyimpan beberapa dokumen rahasia di luar markas klub Dan menghancurkannya begitu kesepakatan dipenuhi Beberapa dokumen yang dihancurkan salah satunya diakini kesepakatan pribadi dengan Cristiano Ronaldo Yang disebutkan dalam penyadapan telepon antara direktur klub Tetapi penyelidik belum menemukannya Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Sub indo by broth3rmax